Pengejaan proyek Rusunawa Pasar Rumput dihentikan sementara setelah potongan besi jatuh dan menimpa warga sekitar hingga menyebabkan kematian. Untuk mengetahui informasi dari lokasi kejadian kita bergabung dengan reporter Felmi Laubela dan juruk kamera Hanil Rivaldo. Ya Felmi, kita tahu bersama bahwa kemudian ketelakaan kerja kembali terjadi, malah kali ini warga sipil yang menjadi korban. Apakah kemudian dari pengamatan Anda di sana bahwa proyek ini benar-benar dihentikan untuk sementara? Apakah kemudian masih ada pekerjaan dan kondisi dari warga sekitar bagaimana saat ini Felmi? Ya Tezar betul sekali yang seperti Anda katakan di awal tadi bahwa pasca rumpunya atau rogongnya sebuah besi dari pengerjaan proyek yakni yang ada di proyek Rusunawa yang ada di Pasar Rumput Jakarta Selatan ini memang situasi terkini yang kami bisa laporkan dua hari pasca kejadian tersebut. Dari Ola TKP sendiri sudah tidak ada lagi dipasang garis polusi sama sekali di lokasi kejadian ini. Bahkan bisa dikatakan bahwa situasi tepat yang berada di samping kawasan Rusunawa, Pasar Rumput Jakarta Selatan ini yakni pasar atau kondisi pasar tersebut sudah berjalan normal kembali. Artinya proses kegiatan atau aktivitas warga di sekitaran pasar ini sudah berjalan normal bahkan di titik lokasi terjadinya atau runtuhnya besi tersebut yang berukuran kurang lebih 4 meter yang menimpa seorang warga sehingga mengakibatkan tewas juga sudah tidak dipasang lagi garis khusus atau pengamanan khusus di sekitar kawasan tersebut. Nah untuk dari kawasan proyek Rusunawa sendiri memang kami melihat tidak ada pengamanan khusus juga. Artinya bahwa kegiatan juga tidak ada sehingga memang pagar di sekitaran kawasan proyek Rusunawa ini juga terlihat tertutup dengan rapi. Sehingga masyarakat ataupun warga biasa tidak diizinkan untuk masuk sembarakan ke dalam kawasan proyek apalagi setelah kejadian runtuhnya sebuah besi yang menimpa seorang warga atau mengenai seorang warga sehingga mengakibatkan warga tersebut harus tewas atau meregangi nyawa di lokasi dan tepat terjadi pada 2 hari lalu atau tepat pada hari minggu tanggal 18 Maret 2018. Nah Tezar dan juga pemirsa pasca kejadian tersebut juga memang pihak kontraktor. Dalam hal ini PT. Waskita Karya akhirnya memutuskan untuk menghentikan untuk sementara waktu keseluruhan proyek dari Rusunawa Pasar Rumput Jakarta Selatan ini. Namun memang belum bisa dipastikan kapan akan dilanjutkan kembali pastinya proyek ini. Namun dari pihak kontraktor sendiri PT. Waskita Karya memastikan bahwa akan melihat sampai kondisi gedung ini aman baru akan dimulai kembali keseluruhan proyek ini. Dan juga melihat dari dihentikannya untuk sementara waktu proyek ini maka sejalan dengan hal itu pihak dari Waskita Karya juga melakukan evaluasi tentunya terkait dengan kinerja yang selama ini mereka lakukan dalam proyek Rusunawa ini dan melihat kekurangan apa saja sehingga akan diperbaiki supaya kejadian serupa tidak terulang lagi.